P.S.S.I. ulang tahun ke-88, bos besar Viking beri pesan menohok P.S.S.I. baru saja berulang tahun yang ke-88 pada Kamis, 19 April 2018, lalu. Usianya bahkan lebih tua dari kemerdekaan Indonesia sendiri. Wajar saja karena P.S.S.I. sendiri didirikan pada 1930 silam. Di usianya yang baru, tentu saja banyak pihak yang mengharapkan P.S.S.I. mampu menjadi organisasi sepak bola yang lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan P.S.S.I. akan mampu terus berkembang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Hal serupa juga datang dari para pendukung klub sepak bola yang ada di Indonesia, salah satunya adalah bos besar Viking Persib Klub, Yana Umar. Pesan menohok Yana sendiri juga turut mengucapkan selamat tulang tahun bagi organisasi sepak bola terbesar tanah air tersebut. Tak lupa, ia juga menyelipkan pesan menohok bagi P.S.S.I. agar semakin lebih baik di kemudian hari. Yang pastinya P.S.S.I. harus lebih bagus lagi dari sekarang. Induk P.S.S.I. jangan membuat kesalahan yang lantas membuat P.S.S.I. menjadi buruk di mati dunia. Ujarnya Yana tertinggal dalam 15 tahun sekjen P.S.S.I., Ratutis Hadestria sebelumnya sempat mengungkapkan sebuah harapan bagi P.S.S.I. ke depannya. P.S.S.I. harus bangun dan mulai mengejar ketertinggalan selama 15 tahun terakhir. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat pencinta sepak bola untuk bersabar dan memberikan waktu pada P.S.S.I. untuk terus bergerak maju menutup kekurangan Sehingga berujung pada timnas Indonesia yang berpresasi tantangan berat P.S.S.I. sendiri kini dihadapkan dengan beragam tantangan berat Salah satunya adalah pembinaan pemain Ada banyak rencana yang akan dikerjakan oleh P.S.S.I. untuk memperkuat sepak bola Indonesia Tantangan terberat itu di area pembinaan pemain, kita tidak mulai dari mencari pemain, dan membuatnya menjadi tim hebat Kita bahkan tidak mencari coach tapi kita mulai dari yang lebih mendasar yakni instruktur coachnya, ucapnya Ini akar permasalahan pembinaan sepak bola Indonesia dan P.S.S.I. harus benar-benar kerja keras Semua yang dialami 15 tahun membuat kita kehilangan dan kita tertinggal jauh dari negara lain dan kita harus akui Tapi kita harus sadar dan mengakui kekalahan itu karena itu adalah awal dari bisa mendapat kemenangan, sambungnya